Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga TBK hingga akhir kuartal 3 2019 berhasil membukukan pertumbuhan laba mencapai 50%. Pertumbuhan itu sejalan dengan proyeksi target laba perusahaan yang mencapai 1 triliun rupiah pada akhir tahun 2019. CIMB Niaga Syariah menjelaskan pada kuartal 3 2019 pertumbuhan laba perseroan sebelum pajak telah mencapai lebih dari 50% secara tahunan atau year on year atau sekitar 785 miliar rupiah. Adapun hingga kuartal 3 2019, CIMB Niaga Syariah telah menyalurkan pembiayaan mencapai 31,12 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 29% dari periode sebelumnya yaitu sebesar 24,12 triliun rupiah. Pertumbuhan itu ditopang pembiayaan bagi hasil yang berkontribusi lebih dari 50%. Terima kasih telah menonton!